Ratusan kepala keluarga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Musim kemarau panjang menyebabkan sumur-sumur rumah kering tidak mengeluarkan air. Akibatnya warga harus rela mengantri bantuan air bersih demi memenuhi kebutuhan minum dan masak. Selama 4 bulan ini, warga desa Bakulan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro mengalami krisis air bersih. Musim kemarau panjang menyebabkan sumur di rumah warga tak lagi mengeluarkan air, bahkan sebagian besar kondisinya kering kerontak. Kondisi ini memaksa warga berburu air keluar desa atau menunggu bantuan pemerintah yang volumenya minim. Akibatnya warga harus rela mengantri jatah air bersih demi memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Penggunaan air jatah ini pun harus dihemat karena waktu datangnya tidak pasti. Ngambilnya berapa emper, Pak? Dijatah atau bebas? Tidak tentu ya. Kadang-kadang ada dua kali, tiga kali. Oh gitu ya. Tapi cukup ya, Pak, untuk kehidupan sehari-hari? Ya, insya Allah. Kadang-kadang cukup pada bangunan. Terus kalau selain bantuan, ngambil airnya untuk sehari-hari dari mana, Pak? Dari mbong. Dari mbong? Untuk sumur-sumur sudah kekeringan semua ya, Pak? Keringan, tidak saja. Dengan bapak siapa ini? Bapak Tuntari. Oke. Desa Bakulan setiap tahun dilanda bencana kekeringan. Terdapat sebanyak 511 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Bantuan air dari pemerintah seperti ini sangat berharga bagi mereka. Berbekal jerigan dan ender kosong, warga rela mengantri. Pak, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini apa, Pak? Droping air di desa Bakulan, desa Bakulan. Ini desa Bakulan terkena kekeringan ya, Pak? Iya. Kira-kira sudah berapa lama, Pak? Mungkin ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu. Cuma untuk BWC baru bisa menangani mulai bulan sekarang ini, Pak. Mulai Juli sampai Agustus. Untuk dropping air sendiri sudah dilakukan berapa kali, Pak? Kalau di desa Bakulan ini sudah 2 kali. Kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung dan bertambah parah sebab musim penghujan diprediksi baru datang pada pertengahan November mendatang.